Hai lawan semua terima kasih sudah membuka video ini dalam tutorial kali ini saya ingin membagikan mengenai cara ping ke Google tujuan dari ngeping ke Google itu adalah untuk mengecek baik koneksi internet kita baik koneksi via WiFi ataupun paket data kita mau lihat apakah kita tersambung internet atau tidak atau pengen mengecek koneksi internet kita tidak tidak ada masalah yaitu dengan cara paling sederhana adalah dengan ping nah jika rekan merasa ada masalah di koneksi internet kemudian mengadu ke pihak penyedia internet rekan seperti di home atau fastnet first media dan sebagainya biasanya mereka selain nyuruh kita restart mereka juga menyuruh kita untuk ping nah mungkin ada rekan yang belum tahu mengenai cara ping ke Google Nah untuk caranya kita menggunakan command prompt yang ada di Windows kita jika rekan masih menggunakan XP maka ini bukanya start lalu run ketik cmd kemudian apa jika rekan menggunakan Windows 10 8 7 dan Vista maka start dan kemudian ketik cmd ya untuk membuka command prompt ini saya menggunakan Windows 10 jadi saya langsung aja ketik cmd oke Hai langsung saya buka Hai nah setelah terbuka seperti lekan tahu tampilannya begini eh comment prompt nah ini ini rekan ketik ping Hai spasi Google.com Hai gampangkan ke baris perintahnya ngeping spasi Google.com lalu kita tekan enter inilah replay dari Google replay from IP nya Google bytes timeline TL jadi semuanya terkirimnya kita mengirimkan empat paket ya ini kemudian dikirim balik oleh pihak Google dan ini adalah laporannya jika kita koneksi kita tidak ada masalah maka inilah laporannya terkirim empat diterima empat loss nol berarti tidak ada masalah empat-empatnya paket yang kita kirim tet ya berhasil terkirim dan kembali Hai diterima oleh Google jadi nol persen loss jadi ini koneksi saya bekerja dengan sempurna laporan eh yang dibawahnya adalah waktu minimumnya adalah 20 ms atau ms waktu maksimumnya adalah 21 ms Hai atau mili detik dan rata-ratanya adalah 20 ms atau mili detik jadi tidak ada masalah pada koneksi internet saya Hai karena hasil pingnya menyatakan memang tidak ada masalah ini ping hanya empat paket nah pada kesempatan kali ini saya juga ingin membagikan tutorial mengenai ping Google secara terus menerus ya kita bisa ping Google secara terus-menerus dengan cukup menambahkan minus t setelah Google com spasi minus t nah seperti ini kemudian kita langsung saja kita enter ya Ayo kita enter Hai selesai kita enter maka akan kirim ping secara terus-menerus hai 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 ini terus diрок biasa hai 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 nah terus dan bisa ya pokoknya tanpa batas nah jika rekan ingin berhenti maka cukup di keyboard tekan catrek CTRL plus C ini akan berhenti nah langsung berhenti ya jadi ini laporannya terkirim 33 paket diterima 33 paket tidak ada yang hilang dan minimum waktunya 20 ms mal second maksimumnya 23 ms dan rata-ratanya adalah 20 ms jadi tidak ada masalah nah jika rekan Hai setelah nge-ping ternyata tidak ada masalah namun tidak bisa terkonek internet kemungkinan yang besar itu karena brosernya yang bermasalah perambannya ataupun juga ada proxy dan sebagainya atau firewall ya jadi mesti diperiksa ke situnya Hai jika setelah melakukan ping ternyata tidak ada masalah okelah itu saja tutorialnya mengenai cara ping ke Google semoga bermanfaat bagi rekan yang membutuhkan dan jika suka video ini silahkan di like dan jika ingin berlangganan maka klik tombol subscribe berwarna merah dan jika ingin mendapatkan pemberitahuan jika saya publish video-video di masa depan maka klik tombol lonceng Oke terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial dari Dubidam terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.